Intro Penyelenggaraan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan proses perencanaan menu proses pengolahan sampai akhirnya makanan sampai kepada konsumen tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan makanan yang bergisi seimbang dengan memperhatikan kebutuhan konsumen baik itu jenis, kualitas maupun mutunya contoh penyelenggaraan makanan adalah rumah sakit dengan instalasi gisi sebagai unit penyelenggaraan makanan pada video kali ini akan fokus pada proses pengolahan diet makanan rumah sakit yang aspek pengolahannya berbeda dibandingkan dengan institusi lainnya Intro Untuk prosedur kerja di instalasi gisi jadi karyawan itu datang pastinya kan mereka datang dengan pakaiannya dibawa dari rumah nah mereka masuk ke locker untuk ganti dengan pakaian kerja jadi pakaian kerja di instalasi gisi saat ini berupa kaos lengan panjang jadi itu yang mereka pakai kemudian ada ketentuan harinya jadi setiap hari mereka berganti jadi disini kalau tadi karyawan tersebut berkerudung maka kerudung yang digunakan itu tidak boleh kerudung dari rumah jadi harus ganti dengan kerudung yang sudah ditentukan setelah mereka keluar dari locker itu mereka akan menuju ke wastafel untuk cuci tangan sesuai dengan 6 langkah setelah cuci tangan menuju lemari APD untuk mengambil APD bagi yang tidak berkerudung menggunakan topi kemudian menggunakan celemek dan terakhir memasang masker setelah itu baru mereka masuk ke ruang steril sebelumnya mereka ganti dulu alas kaki jadi alas kaki yang untuk di dalam adalah alas kaki yang tertutup kemudian setelah mereka masuk ke ruang steril maka mereka akan menuju ke unit masing-masing bahan makanan dipersiapkan di dapur persiapan atau di unit persiapan setelah itu akan diambil oleh petugas pengolahan untuk dibawa ke ruang pengolahan ruang pengolahan kita itu ada yang untuk pasien bangsal kemudian ada khusus untuk pasien VIP nah untuk pasien VIP ini memang persiapannya saat ini persiapannya masih sama di unit dapur VIP nah kemudian kalau untuk yang ke dapur pasien itu terbagi lagi ada untuk masak sayur dan ada untuk masak lauk setelah masuk ke ruangan sebelum mereka terbagi ke masing-masing unit maka mereka akan melihat dulu menunya hari ini apa jadi tidak boleh menggunakan istilah menghafal gitu ya jadi mereka harus tetap lihat jadwal menu hari ini apa sehingga mereka tahu apa yang harus mereka masa hari itu nah kemudian kami juga ada unit yang namanya kita mengistilahkan itu adalah dapur snack dapur snack itu petugas akan menyiapkan nasi, kemudian tim, bubur, dan snack snack ini khusus untuk snack pasien DM karena itu kita menggunakan istilah dapur snack dan jangan heran juga di dapur snack ini semuanya cowok atau semuanya laki-laki karena memang di sana dibutuhkan tenaga untuk memasak makanan pokok yang berupa nasi, tim, dan bubur nah kemudian satu lagi kami punya unit yang disebut dapur cair jadi dapur cair ini adalah unit yang khusus melayani makanan pasien yang tidak dalam bentuk nasi, bubur, dan lain sebagainya dapur cair ini untuk menyiapkan makanan cair baik nanti yang diberikan per oral atau makanan lewat pipa nah khusus untuk dapur cair ini memang areanya tertutup kemudian ber AC karena memang ini area yang steril mengingat bahwa pasien-pasien yang mendapatkan makanan cair ini adalah memang pasien yang dalam kondisi sangat rentan untuk infeksi dan lain sebagainya sehingga kami memberikan perhatian lebih untuk kebersihan di dapur cair kami di rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito sudah melengkapi dengan berbagai kebijakan dan SOP sehingga kami dari makanan itu diterima di tim penerima sampai makanan itu tersaji kepada pasien sudah sesuai dengan SOP yang kita buat nah yang pertama terkait dengan bahan makanan tadi setelah diterima oleh tim penerima maka akan kami ambil untuk masuk di unit persiapan nah di dapur persiapan ini akan terbagi sesuai dengan tempat yang ada di sana jadi ada dapur persiapan lauk, kemudian ada dapur persiapan bumbu, persiapan sayur, dan persiapan buah nah di sana kalau buah itu sebagai contoh misalkan buah itu adalah buah yang perlu dipotong maka akan diawali dengan proses mencuci dulu kemudian setelah itu baru di kupas, dipotong-potong, dan kemudian diporsi sesuai dengan salad porsi yang sudah ditentukan nah untuk bahan makanan yang lain misalkan sayur, kemudian lauk setelah proses pencucian dan penirisan di unit persiapan maka akan dibawa ke pengolahan jadi akan terpisah antara pengolahan lauk, pengolahan sayur di sana dilakukan proses pengolahan setelah masakan matang maka akan diawali dulu dengan uji cita rasa atau mencicip rasa masakan apabila rasa masakan ada yang masih perlu diperbaiki maka harus diperbaiki saat itu juga sebelum makanan itu dibawa ke area distribusi atau ke ruang distribusi apabila sudah sesuai masakannya langsung dibawa ke ruang distribusi kemudian di sana akan dilakukan pemorsian sebelum pemorsian kita awali dulu dengan cek suhu makanan sehingga kami tahu bahwa makanan itu ketika mulai dilakukan pemorsian pada suhu berapa karena nanti setelah makanan itu sampai ke bangsal sebelum disajikan ke pasien juga secara sampling akan ada cek suhu lagi sehingga kami akan tahu dalam perjalanan itu ada penurunan suhu berapa nah kemudian kami akan membagi makanan sesuai dengan jadwal distribusi yang sudah ditetapkan pemorsian tetap ada disini terutama adalah untuk makanan pokok setelah pemorsian bahan makanan pokok maka akan dilanjutkan pemorsian lauk dan pemorsian sayur setelah itu maka plato makanan akan keluar dari loket untuk dilakukan wrapping atau penutupan setelah itu dilanjutkan dengan mengatur di dalam kereta makan yang sudah disiapkan tutup kereta makan dan siap untuk dibawa ke bangsal untuk disajikan kepada pasien instalasi gisi memiliki peranan penting sebagai unit penunjang yang mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit penyelenggaraan makanan yang berkualitas merupakan bentuk terapi gisi paripurna yang mempercepat kesembuhan pasien let the force be the medicine selamat menikmati